Intro Peratusan kendaraan kembali terjaring razia dalam pelaksanaan Razia Operasi Patuh Lodaya 2019. Selain aparatur sipil negara, masyarakat, terdapat juga pelajar di bawah umur yang dikenakan sanksi tilang. Sejak digelarnya Operasi Patuh Lodaya 2019, jajaran Satlantas Polres Majalengka berhasil menjaring sebanyak 600 pelanggaran. Mayoritas para pelanggar didominasi dengan kesalahan tak memiliki surat-surat kendaraan. Dalam setiap harinya jajaran Satlantas Polres Majalengka mengeluarkan surat tilang sedikitnya 130 lembar untuk berbagai macam pelanggaran. Seperti pada razia yang dilakukan di jalan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka Kota dan di depan Alun-Alun, di mana jajaran Satlantas Polres Majalengka sedikitnya memberikan sanksi tilang kepada 40 pelanggar, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Petugas juga melakukan penilangan kepada kendaraan roda 2 berplat merah yang kedapatan sim dari pengemudi tersebut telah habis masa berlakunya. Selain itu juga menindak para pelajar di bawah umur yang belum memiliki sim dan juga memberikan himbawan agar tak mengendarai kendaraan guna menghindari kecelakaan. Usai diberikan himbawan, para pelajar kemudian dihantar ke sekolahnya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi kami temukan ada salah satu siswa dari sebuah sekolah di Majalengka yang kedapatan membawa kendaraan dan kami berhentikan langsung kami melakukan penindakan hukum. Artinya kendaraan tersebut kami tahan dan bentuk kepedulian kami agar mereka juga anak sekolah bisa melanjutkan kegiatan belajarnya tidak terlambat. Maka kami beserta anggota mengantarkan anak sekolah tersebut ke sekolahnya. Dan kami juga akan menghubungi orang tuanya terkait dengan anak sekolah yang belum diizinkan untuk membawa kendaraan. Makanya kami panggil orang tuanya karena bentuk tanggung jawab daripada keselamat itu bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja. Terima kasih telah menonton!